Intro Halo semuanya, kalo ngomongin soal film keluarga sekarang ini rada ironis ya Karena ketika film keluarga dengan kategori semua umur bisa menonton Tapi saat di bioskop isinya gak jarang banyak remaja-remaja atau orang dewasa yang ikut nonton Sedangkan film yang kategorinya 17 tahun ke atas banyak anak-anak SMP yang ikut nonton Contohnya film horror yang kisah nyata itu Dari hal ini memang jelas sudah kalo banyak orang dewasa yang kepengen balik ke masa lalu Dan hidup jadi anak kecil lagi Dan film Eve, Imaginary Friend inilah salah satunya Eve disutradari oleh John Krasinski yang bikin A Quiet Place Pemerannya ada Kaylee Fleming yang jadi Judith di Walking Dead Dan ada Ryan Reynolds Salah satu alasan terbesar gue menonton Eve ya karena ada Ryan Reynolds Taulah pastikan kalo ada dia di suatu film banyak macotannya yang penuh komedi Eve menceritakan B yang bisa melihat teman hayalan orang-orang yang pernah dibuat pas masih kecil Kita sebut aja Eve ya Eve ini merasa dibuang oleh anaknya alias orang yang menciptakannya Nah si B ini dan si Cole mencoba cari cara untuk menemukan anak baru untuk para si Eve ini Bisa dibilang film ini relate untuk beberapa orang khususnya yang merasa dulu punya teman hayalan Tapi sering waktu bertumbuhnya kita jadi lupa dengan mereka Seperti yang dibilang di film ini Kalo mungkin kita bukan sengaja melupakan teman hayalan kita Tapi karena kerasnya kehidupan yang terjadi kepada kita Akhirnya membuat kita lupa dengan teman hayalan John Krasinski bisa dibilang bener-bener mainin imajinasinya dalam membuat film ini Karena segala bentuk absurd teman hayalan itu ada disini Ya gak semuanya absurd sih masih ada beberapa yang terbilang normal Salah satunya ada orang yang ngebuat teman hayalan berupa balon gelembung, radio, jelly, bahkan ada kucing juga dengan badan gurita Tapi dari semua Eve yang gue sebutin tadi ada yang lebih aneh yaitu Eve dengan nama Kate Jadi Kate ini tidak terlihat So orang macam apa yang ngebuat teman hayalan yang tidak bisa dilihat Udah gak bisa dilihat sama orang lain malah buat teman hayalan yang gak bisa kita lihat juga Premisnya simple sih Tapi ini film bener-bener berhasil ngena ke hati tentang keluarga Khususnya pertemanan dan teman hayalan masa lalu Film ini memang fokus dengan cara mencari rumah baru atau anak baru untuk para Eve ini Kayak adegan para Eve ini ditanyakan kesukaan mereka apa atau asal mereka dari mana Nanti si B ini nyari kira-kira Eve yang mana untuk anak yang baru Yang cocok itulah ya dan nanti ada satu adegan saat B nunjukin satu persatu Eve-nya ke seorang anak di rumah sakit Tapi anaknya gak melihat satupun dari Eve ini Dan hal itu sangat wajar karena Eve ini kan hasil imajinasi dari satu orang ya Bagaimana bisa anak-anak yang pikirannya masih liar bisa satu imajinasi Jadi pada akhirnya film ini memfokuskan bagaimana Eve ini bersatu kembali dengan anak yang sudah menciptakannya dulu Tapi sekarang udah dewasa bahkan lanjut usia Gue suka bagaimana Eve ini ditulis mempunyai kesamaan dengan penciptanya Contohnya neneknya Bee yang penuh perhatian dengan cucunya Lalu ada satu Eve bernama Blossom yang penuh perhatian juga ke Bee Dan ternyata Blossom ini teman hayalannya neneknya dulu Terus si Kate yang bocah tidak terlihat Ternyata teman hayalannya bapaknya Bee Dua-duanya punya sifat jahil Mungkin pas lagi nonton kalian gak akan langsung notice dengan persamaan ini Tapi menjelang akhir film atau pas sudah selesai baru sadar Tuis yang disajikan di film ini juga bikin terharu dan bagus Tentunya udah bisa dilihat kelukulunya dari awal film Nah untuk senjata utamanya yaitu komedi di film ini Mungkin gak akan sampai buat ketawa lepas gitu ya Tapi semuanya jokesnya terbilang lucu buat gue ya Apalagi ada Ryan Reynolds Salah satu jokes yang paling lucu itu menurut gue Pas si Blue salah satu Eve bilang ke Bee Kalau dia itu The Chosen One Karena bisa melihat semua Eve Nah ini kan jokes yang hanya dipahami orang-orang tertentu Khususnya yang nonton Star Wars pasti ketawa dari adegan ini Sebagai orang dewasa yang menonton film ini Sangat-sangat berasa sih proses tumbuhnya dari anak kecil Jadi orang dewasa itu gak mudah Pastinya kangen untuk menjadi seorang anak kecil lagi Tapi kita sadar kalau waktu gak bisa diulang Namun mengunjungi suatu tempat atau melakukan sesuatu Bisa membuat kita menjadi anak kecil kembali Terakhir CGI-nya menurut gue udah bagus sih Karena hampir semua Eve-nya ini berbentuk animasi Overall ini menjadi film keluarga favorit gue untuk tahun ini Eve sangat berhasil untuk membuat senang penonton dewasanya Agar bisa mengingat bagian masa bahagia saat pas masih kecil So itu saja review dari gue Terima kasih bagi yang sudah menonton Like, comment, dan subscribe Gue Raki, signing out Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya